Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau berbagi resep, cara bikin, kue lapis labu kuning dan coklat Yang sangat mudah dibuat, rasanya pun juga sangat enak Kalau kalian pengen tau gimana cara aku buatnya dan apa aja bahannya Simak videonya sampai selesai ya Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe Bahan utamanya adalah 250 gram tepung beras atau setara 25 sendok makan 75 gram tepung kanji atau tapioca setara 7,5 sendok makan 175 gram gula pasir atau setara 12 sendok makan 800 ml santan kelapa yang sudah direbus Setengah sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh garam 300 gram labu kuning yang sudah dikukus Secukupnya pewarna makanan kuning dan secukupnya pasta coklat Tambahannya 1 sendok teh coklat bubuk Langkah awal siapkan blender, kemudian masukkan labu kuning yang sudah dikukus Tambahkan gula pasir Tambahkan gula pasir Masukkan santan setengah bagian saja Lalu blender hingga halus Seperti ini hasil labu kuning yang sudah di blender Langkah berikutnya siapkan wadah Masukkan tepung beras, tepung kanji Masukkan vanili dan garam Kemudian aduk bahan kering hingga merata Lalu masukkan blenderan labu kuning tadi Masukkan sisa santan dan diaduk hingga merata Memasukkan santan saat masih hangat Aduk terus adonannya hingga licin dan tidak ada yang bergerindil Kemudian saring adonan Supaya hasil kue lapisnya mulus Setelah disaring bagi dua adonan dengan takaran yang sama banyak Adonan pertama diberi secukupnya pewarna kuning Kemudian diaduk merata Adonan kedua diberi secukupnya pasta coklat Kemudian diaduk merata Supaya warna coklatnya lebih keluar Saya tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk Lalu diaduk hingga tercampur rata Saya sudah siapkan loyang yang sudah dioles minyak goreng Yang pertama saya tuang adonan coklat sebanyak 200 ml Kukusannya sudah panas Kemudian masukkan loyang Tutupnya dilapisi dengan kain Kukus 5 menit dengan api sedang Jika sudah 5 menit buka kukusan Lalu tuang adonan kedua Adonan kuning Dan sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu adonannya Kemudian tutup dan kukus kembali selama 5 menit Setelah 5 menit buka kukusan Kemudian masukkan adonan coklat Sebelum dituang diaduk dulu adonan Begitu seterusnya Hingga adonan habis Terima kasih telah menonton! 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 Kue lapisnya sudah jadi Siap untuk dinikmati Kue lapis labu kuning dan coklat ini Teksturnya sangat elekit dan kenyal Manisnya pas Sangat cocok untuk cemilan Ataupun untuk ide jualan Kalian wajib mencobanya ya di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!